Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir mencumpai Anda Tentunya seperti biasa, akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda Berjudul Rumah Makan Yang Mendapat Gangguan Mistis Diajak teman main ke rumah makan miliknya, katanya beberapa hari dapat gangguan Saya yang skeptis dengernya, akhirnya cuma ikut aja Pas sampai di tempatnya, langsung anyip rasanya badan Gak tahu kenapa di posisi seperti ini, kadang kita bingung Kalau manusia bisa sejati itu loh Disuruh lihat nanamnya di mana Lah, di kata saya bisa lihat Hanya karena dia tahu saya sering nulis cerita horor orang Tapi ya, akhirnya saya ajak teman saya yang bisa lihat begituan Dan sial Di pintunya udah dipasang kendruwo yang setengah badan doang Buat tutupin pintunya Saya tulisin aja ya, sekelumi cerita ini Dan langsung kelar aja ya Sekalian mumpung saya di depan laptop Cerita ini dimulai 2 minggu yang lalu Saat saya sedang sibuk-sibuknya kerja Dan kuliah Karena akhir-akhir ini Saya memang sedang padat-padatnya Sampai gak ada waktu lagi buat pegang laptop Jadi maaf ya Saya gak seperti dulu yang punya banyak waktu Apalagi nilai lagi jeblok Disitu saya dapat telpon dari teman lama yang resign terlebih dulu Katanya dia bangun rumah makan Dari uang pesangon saat kerja di pabrik ini Terjadilah percakapan yang intinya dia pengen undang saya ke rumah makan miliknya Saya yang lagi sibuk-sibuknya Awalnya nolak Tapi aneh Dia seperti memaksa biar saya datang ke tempat rumah makan miliknya Karena saya sudah capek cari alasan Akhirnya saya mau dengan catatan Dia jemput karena rumah makan dia jauh Agak sedikit terpelosok Saya sendiri pun bingung Kenapa buka di tempat pelosok begini Tapi saya coba positif Saya ingat dia bilang bakal jemput kamis malam Yang artinya malam jumat Saya masih coba buat mikir positif Karena dari sekian banyak hari Kenapa dia milih malam jumat Akhirnya mobil teman saya datang Dan berangkatlah kita Entah kenapa Malam itu perasat saya mendadak gak enak sekali Seperti ada yang ganjel Seolah-olah Ada yang bisikin buat ngurungin niat Tapi ya sekali lagi Teman saya perilakunya aneh Dia maksa Dan disitu saya melihat Ada yang janggal dari dirinya Matanya menghitam Kayak orang gak pernah tidur Jujur Saya sedikit takut waktu itu Karena dia yang nyetir Selama di perjalanan Saya coba ajak ngobrol Dan dia jawab seadanya lebih Seperti gak jelas Beberapa kali juga dia seperti Ketelesot atau keceplosan Soal tali pocong dan rambut jendel bolong Atau apa Tiap saya ulang kalimat itu Dia selalu mengelak Disini saya mikir Kenapa nih anak Kalau kalian tahu tempat ini Pasti kalian langsung mikir Buat apa bangun rumah makan Di daerah dataran tinggi Yang kebanyakan bangunan villa Dibandingkan rumah penduduk Saya masih mikir positif Karena harga sewa rukunya lebih murah Tapi saya masih curiga Sampailah saya di jalan lurus Saya gak pernah berhenti Ngajak ngobrol Takut dia ketiduran Terus terjadi hal tak diinginkan Tapi di sepanjang perjalanan Hal aneh terjadi Salah satunya Teman saya berkali-kali melihat ke jendela Dengan sorot mata serius Seperti ada objek di samping jalan Disini dia terus seperti itu Tak hanya sekali dua kali Tapi berkali-kali Dan selalu diakhiri Dengan memejamkan mata Yang berakhir saya senggol Agar dia sadar Kauan ini saat janin di looko Kamu ini sebenarnya liat apa sih? Tanya saya yang mulai Gak bisa menahan diri Saya bukan tipikal pemaksa Tapi kalau seperti ini kasusnya Pasti gak jauh-jauh Dari liat hal-hal Yang kadang masih diperdebatkan Kehadirannya Bagi mereka yang belum pernah Melihatnya langsung Tapi saya sudah menangkap Gelagat ini Disini saya coba Bujuk pelan teman saya Agar mau cerita Dan benar Dia mengatakan Sejak tadi ada banyak sekali orang Di pinggir jalan Awe-Awe Melambekan tangan Untuk mencari tumpangan Masalahnya sebagian dari mereka Tak memiliki wajah utuh Saya mulai mendengarnya Bulu kuduk saya merinding Dairi dengan mobil Berhenti mendadak Yang saya katakan pertama Adalah berteriak Senggak mungkin Jemput Maaf Tapi saat saya takut Atau marah Kalimat ini paling sering keluar Tolong jangan ditiru Karena ini Cara saya mempertahankan diri Di posisi takut kronis Karena tempat kami berhenti Adalah jalan rawan penduduk Saya lihat teman Dimana ekspresinya Seperti tercengang Dengan gerakan lambat Dia melihat saya Sambil bilang Koyoke aku melindas kucing Sepertinya aku baru saja Melindas kucing Saya langsung keluar Diikuti teman saya Posisi kiri kanan Pohon tinggi Dan tidak ada kendaraan lain Dan benar Ada kucing tergilas Dengan darah Di sepanjang jalan Saya dan teman saya Masih tercengang Bingung Seperti blank seketika Tapi kemudian Saya sadar Dan segera lepas jaket Sambil berjalan Mendekati bangkai kucing itu Dimana darahnya Bercacaran Tersarap jauh Sampai ban mobil Dalam hati saya Enggak karuan Dengan gemetar hebat Saya pegang jaket Sedangkan teman saya Ngikutin dari belakang Jalan kami Terasa pelan Karena entah bagaimana Tempat ini Serasa beda Lain Seakan ada yang Sedang mengamati kami Disitulah Saya dan teman saya Lihat kucing itu Tak bergerak Saya langsung Inisiatif Buat ngeringkus Nelimutin Pakai jaket Tapi baru Nyentuh Badan kucing Tiba-tiba Kucing itu Langsung berdiri Sebelum lari Kenceng Masuk ke selah Antara pepohonan Saya dan teman saya Berpandangan sebentar Sebelum lari Kami lanjut Dalam kondisi kacau Baru kali ini Saya lihat Kucing yang badannya Kegilas Dimana darah yang keluar Sampai bikin Milu Bisa berdiri Dan seperti Tidak terjadi Apa-apa Dengan kondisi Kebingungan Mobil akhirnya Melanjutkan Perjalanan Hingga Akhirnya Kami sampai Di rumah Makan itu Kaget Yang pertama Saya pikirkan Waktu itu Masih belum Terlalu malam Sekitar Jam 8 Tapi Kondisi rumah Makan Tutup Tutup Saya tanya Iya Wistutup Rondino Sudah tak Tutup Dari 2 hari Yang lalu Kok Ngunu Kok Gitu Tidak Wajah Teman Saya Menunduk Saya Pun Tak Bertanya Alih-alih Saya Mendekati Rumah Makan Itu Dan Seketika Saya Langsung Bisa Merasakannya Sudah Lama Saya Tidak Pernah Merinding Seperti Ini Terakhir Kali Saya Merasa Badan Seperti Orang Ditindih Itu Saat Saya Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Wujud Ninitowo Dan Perasaan Ini Yang Langsung Saya Rasakan Pintu Dibuka Kami Masuk Dan Melihat-lihat Lampu Sudah Dinyalakan Disitu Saya Tanya Sejak Kapan Ini Terjadi Lalu Apakah Ada Orang Yang Menunjukkan Ketidaksukaannya Namun Teman Saya Bilang Gak Ada Lebih Tepatnya Tidak Menunjukkan Ketidaksukaannya Sehingga Teman Saya Tidak Tahu Kami Duduk Di Ruang Makan Tiba-tiba Seperti Ada Yang Ingin Menunjukkan Kehadirannya Kami Dikejutkan Dengan Suara Lantang Dari Arah Dapur Seketika Saya Terlonjak Berdiri Tapi Teman Saya Menghentikan Saya Barno Paling Ngikundas Gelondong Biarin Paling Itu Kepala Menggelinding Saya Kaget Ini Sudah Kacau Menurut Saya Langsung Saya Interogasi Apa Maksud Ucapan Ucapannya Dari Tadi Disini Dia Mengaku Kalau Bisa Lihat Sejak Beberapa Minggu Setelah Pembukaan Rumah Makan Ini Masalahnya Yang Dia Lihat Tidak Semuanya Dia Hanya Bisa Melihat Yang Kedapatan Atau Apes Intinya Pertama Kali Dia Melihat Tendas Peringisan Kepala Yang Tersenyum Menyerinya Itu Saat Dia Mendapat Laporan Dari Karyawati Kalau Padahal Api Dalam Kondisi Menyala Diperiksalah Nase Itu Dan Kaget Teman Saya Mendapati Kepala Di Dalamnya Tapi Di Balik Semua Itu Teman Saya Narik Tangan Saya Membawa Saya Keluar Dari Rumah Makan Dimana Dia Menunjuk Pohon Besar Cukup Jauh Di Samping Jalan Saya Bingung Lantas Kenapa Dengan Pohon Itu Teman Saya Dengan Muka Prustasi Bilang Dan Dia Terus Di Sana Tapi Dari Semua Itu Teman Saya Paling Takut Sama Satu Yang Munculnya Tidak Bisa Ditebak Wujudnya Menyerupai Perempuan Biasanya Dia Terbang Melintas Suara Tawanya Membuat Siut Yang Paling Menakutkan Dia Biasa Mengikuti Pembeli Yang Memilih Membungkus Makanan Saya Hanya Dia Mendengarnya Saya Pun Langsung Bertanya Alasan Kenapa Dia Mengajak Saya Dan Dia Melihat Saya Sambil Bingung Wastoh Lah Ngomong Sudah Ngomong Aja Kata Saya Disitu Dia Mengatakan Kalau Pernah Ada Pembeli Yang Kasian Sama Dia Dan Mengatakan Kalau Di Samping Kanan Bangunan Ada Kain Kapan Hubungan Nekar Aku Apa Hubungannya Sama Saya Apa Tanya Saya Waktu Itu Disitu Dia Sudah Diberitahu Kalau Yang Ambil Enggak Polis Sembarang Orang Paling Bagus Adalah Orang Yang Pernah Mengalami Atau Setidaknya Melihat Makhluk Seperti Mereka Karena Jujur Hal Ini Butuh Mental Yang Kuat Yang Pertama Saya Bilang Adalah Kok Enggak Awak Muai Kenapa Enggak Kamu Saja Disini Dia Mengatakan Bahwa Dia Sudah Pernah Mengambil Sampai Tujuh Kali Tapi Kain Itu Setiap Kali Dibakar Kembali Lagi Dan Kembali Lagi Berbeda Bila Yang Ambil Adalah Saya Disini Saya Bingung Piyemaksute Jadi Pembeli Itu Kabarnya Balik Kesana Untuk Melihat Dan Ternyata Sama Saja Disini Dia Berkata Alasan Kenapa Kain Kapan Itu Kembali Dan Kembali Adalah Karena Kain Kapan Itu Adalah Milik Bayi Yang Meninggal Bersama Ibunya Kain Itu Dipendam Diikat Di Tanah Tersebut Sehingga Tidak Semua Orang Bisa Mengambilnya Sosok Pocong Yang Bersembunyi Di Balik Poni Itu Adalah Ibu Dari Si Jabang Bayi Yang Kain Kafanya Dilucuti Sehingga Setiap Malam Si Ibu Akan Datang Dan Karena Rasa Marahnya Diperlakukan Seperti Itu Berimbas Pada Busuknya Makanan Disini Pertanyaan Saya Masih Belum Terjawab Saya Pun Mendesak Agar Dia Tidak Muter Dan Alasan Kenapa Harus Saya Rupanya Adalah Karena Setelah Ditelusuri Karena Setelah Ditelusuri Rupanya Harus Orang Yang Rumahnya Menghadap Ketimur Hal Ini Bersamaan Dengan Si Penanam Yang Rumahnya Juga Menghadap Ketimur Saya Diem Dan Memohon Karena Di rumah Juga Sama Kacau Bahkan Di rumah Satu Keluarga Sakit Sakitan Awalnya Saya Keberatan Dengan Hal-hal Seperti Ini Sampai Terpaksa Saya Mengusulkan Untuk Memanggil Kawan Saya Seseorang Yang Kebetulan Seringkali Menghadapi Hal Ini Awalnya Dia Menolak Karena Sudah Tiga Sampai Empat Kali Orang Pernah Didatangkan Dan Semuanya Tak Mau Alasannya Yang Menanam Ini Bukan Hanya Satu Orang Melainkan Empat Orang Sekaligus Malam Itu Kami Memutuskan Tetap Menggali Tanah Di Samping Bangunan Benar Saja Ada Kain Kecil Lusuh Dilipat Dengan Tanah Basah Seperti Tanah Liat Tapi Busuk Saya Menolak Mengambilnya Dan Berkata Mungkin Kawan Saya Berjodoh Dengan Masalah Dia Akhirnya Dia Menyerah Kami Pun Pergi Empat Hari Setelah Kejadian Itu Saya Ganti Yang Mendapatkan Teror Jadi Kamar Saya Sekarang Ada Di Lantai Dua Dan Seluruh Keluarga Saya Tidur Di Lantai Bawah Sebelumnya Saya Nyaman Saja Tidur Di Atas Sampai Gangguan Pertama Itu Muncul Dan Saya Benci Harus Mengakuinya Setiap Kali Saya Tidur Saya Pasti Terbangun Selalu Di Jam Dua Malam Dan Saat Itu Terjadi Saya Tidak Akan Bisa Tidur Lagi Perasaan Saya Was Was Lalu Kemudian Saya Bisa Merasakan Di Luar Kamar Seperti Ada Bayangan Mondar Mandir Awalnya Saya Pikir Mungkin Saja Ibu Saya Tapi Apa Yang Dia Lakukan Hari Pertama Kedua Saya Masih Coba Untuk Berani Saya Sedikit Gengsi Kalau Ketauan Keluarga Saya Takut Karena Jujur Kamar Teraman Kamar Lama Saya Itu Puncak Lihatnya Saya Enggak Kuat Dan Mencoba Mengintip Bayangan Di Luar Kamar Gimana Saya Enggak Menemukan Siapapun Tapi Di Jendela Saya Melihatnya Saya Ingat Ada Wajah Perempuan Melotot Wajah Yang Benar Benar Wajah Perempuan Wajah Cuma Seperti Mengintip Dari Bawah Dan Saya Ingat Dia Tersenyum Tersenyum Melihat Saya Yang Langsung Lari Menuju Kamar Saya Yang Dulu Bagaimana Bisa Manusia Mengintip Di Jendela Lantai Dua Tanpa Ada Pijakan Untungnya Kawan Saya Juga Mau Saya Bawa Ke Rumah Makan Itu Seperti Dapat Birasat Dimana Tanpa Saya Suruh Dia Untungnya Kawan Saya Yang Mau Saya Bawa Ke Rumah Makan Itu Seperti Dapat Birasat Dimana Tanpa Saya Suruh Dia Menawarkan Agar Diantar Kesana Secepatnya Berharap Ini Cepat Selesai Sekarang Saya Balik Ke Kamar Yang Dulu Dan Sekarang Kamar Lantai Dua Kosong Tak Berpenghuni Saya Hubungi Teman Saya Dia Bilang Akan Nunggu Disana Dan Disini Kawan Saya Panggil Saja Bono Disepanjang Jalan Disepanjang Jalan Ketawa Ketawa Sambil Lihat Kiri Kanan Jalan Waktu Saya Bonceng Naik Motor Saya Cuma Lihat Dari Spion Gu Yopoto Mertawain Apa Kata Saya Tapi Teman Saya Tak Menjawab Hal Pertama Yang Bono Lakukan Bukanya Menyalami Tangan Teman Saya Dia Malah Tanya Dimana Linggis Disimpan Teman Saya Awalnya Bingung Dan Diambilah Linggis Yang Kemudian Dipakai Bono Untuk Memukul Pondasi Keramik Disana Ada Sikumpal Rambut Saya Diam Gak Percaya Dengan Hal Ini Si Bono Ini Kebetulan Hanya Pakai Sarung Dengan Kepala Memakai Kopiah Diambilah Sekumpal Rambut Itu Dimasukkan Kelipatan Sarung Sambil Melotot Melihat-lihat Isi Di Dalam Saya Gak Bisa Menggambarkan Wajah Si Bono Yang Kadang Marah Kadang Tertawa Disini Yang Buat Kami Terperanjat Adalah Bisa Bisanya Bono Memungut Sekor Ayam Yang Kepalanya Nyaris Putus Dari Dapur Dan Dibawa Serta Ditunjukkan Pada Kami Namun Ekspresi Teman Saya Ketakutan Sampai Memalinkan Mukanya Oh Apa Ini Tanya Saya Tapi Yang Paling Lama Adalah Menyingkirkan Kain Pocong Dimana Bono Duduk Persilah Di Depan Tanah Tempat Kami Menggali Kemarin Bono Seperti Bicara Tapi Sesekali Ia Melihat Teman Saya Yang Masih Sok Malam Semakin Larut Bono Masih Bicara Sendiri Sedangkan Kami Semakin Janggal Teman Saya Yang Berdiri Di Samping Tiba Tiba Terhuyung Sebelum Menangis Meraung-Raung Saya Kebingungan Bono Mendekati Teman Saya Sebelum Bertanya Apa Semak Pangan Mas Apa Yang Kamu Makan Mas Teman Saya Hanya Melotot Sambil Sesekali Membentak Seperti Orang Kerasukan Sesekali Membentak Sesekali Meraung Lagi Bono Hanya Memijat Lehernya Sampai Teman Saya Akhirnya Tenang Malam Itu Akhirnya Kami Duduk Di Ruang Tengah Saling Berbicara Disini Bono Menceritakan Semuanya Seko Pecel Seng Ditering Gawak Muntu Salah Sici Mas Nasi Pecel Yang Diberikan Sama Kamu Dulu Itu Salah Satu Media Yang Dipakai Saya Bingung Bertanya Pada Teman Saya Dan Dia Menceritakan Ada Rumah Makan Yang Menjual Nasi Pecel Pernah Datang Memberi Beberapa Bungkus Nasi Untuk Teman Saya Dan Karyawannya Dia Pikir Hanya Tetangga Baik Ngini Mas Aku Isom Baleno Santet Dibayar Santet Kiriman Dibayar Kiriman Tapi Jangan Kelem Jupo Resiko Kini Saja Mas Saya Bisa Mengembalikan Santet Dibayar Santet Dan Kiriman Seperti Ini Dibalas Kiriman Lagi Tapi Anda Mau Menerima Resikonya Tanya Bono Teman Saya Menata Bono Dengan Ekspresi Marah Saya Bisa Melihatnya Ia Pun Bertanya Resiko Apa Yang Nanti Diterima Bono Hanya Diam Sesekali Dia Melihat Sekeliling Paling Murah Satu Nyawa Anggota Keluarga Mas Disini Saya Pun Tertegun Saya Kenal Bono Dari Orang Lain Memang Bono Seringkali Bilang Untuk Sampai Di Titik Ini Dia Pernah Sangat Hitam Namun Dia Adalah Salah Satu Orang Yang Sudah Saya Anggap Bapak Sendiri Di Balik Kumis Tebalnya Saya Tahu Bono Orang Baik Tapi Malam Ini Saya Sedikit Meragukan Hal Itu Lama Kami Diam Tiba-tiba Tangisan Teman Saya Pecah Dia Meminta Bono Untuk Tidak Melakukannya Sembari Bertanya Apa Yang Harus Dia Lakukan Disini Bono Menceritakan Bahwa Kumpalan Rambut Itu Adalah Bulu Kemaluan Gentruwo Yang Sekarang Menjaga Pintu Untuk Menutupi Rumah Makan Ini Bangkai Ayam Yang Ditanam Itu Sudah Dijampi Jampi Agar Menyerupai Kepala Seseorang Yang Dikenali Oleh Korban Saya Terhenyak Mendengarnya Rupanya Itu Alasan Teman Saya Tidak Terlalu Takut Lagi Karena Yang Ia Lihat Adalah Kepala Almarhumah Ibunya Kain Kapan Yang Ditandur Ibu Ambe Seng Nantur Masalah Waktu Sampai Wang Ibu Kene Watu Nemas Kain Kapan Yang Ditanam Itu Juga Sulit Ngelepas Karena Ibunya Dendam Kesum Sama Yang Nanam Hanya Masalah Waktu Sampai Kena Batu Bono Pun Berdiri Lantas Meminci Telaki Leher Teman Saya Dan Perlahan Dia Mulai Memutahkan Isi Perutnya Yang Penuh Dengan Belatung Dan Rambut Gumpal Saya Yang Melihatnya Langsung Menyingkir Karena Aromanya Busuk Sekali Lebih Busuk Dari Bangkit Tikus Indah Hai Mas Ucap Bono Bono Pun Memisiki Teman Saya Memberi Tahu Nama Nama Mereka Tanpa Membuat Saya Mendengarnya Saya Pun Sadar Saya Hanya Bisa Membantu Sebatas Ini Dan Tak Perlu Tahu Lebih Jauh Karena Seyogianya Manusia Saya Saya Tidak 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 Terima Dengan Penelakuan Mereka Akhirnya Kami Sepakat Menutup Pemah Makan Di Perjalanan Pulang Saya Berterima Kasih Sama Bono Atas Bantuannya Lantas Saya Bertanya Kenapa Dia Mengajukan Tawaran Itu Bagaimana Bila Teman Saya Memilih Untuk Membalas Hal Yang Membuat Saya Sekarang Sangat Menghormati Bono Adalah Ketika Dia Mengatakan Bila Bono Tahu Teman Saya Hanya Di Uji Bono Hanya Ingin Tahu Apakah Dengan Dendam Diperlakukan Seperti Itu Manusia Akan Sanggup Membalas Tanpa Memperhitungkan Kekuatan Besar Lain Yang Lebih Pantas Memberi Balasan Setimpal Dibandingkan Dengan Dirinya Dan Teman Saya Membuat Bono Puas Dengan Pilihannya Aku Mek Iso Ngewangi Nger Si Iso Yang Aku Balas Tanpa Menjel Orgo Tapi Yang Uno Gak Bakal Nomar Ini Aku Bisa Saja Membantu Membersihkan Lalu Kubalas Tanpa Meminta Imbalan Apapun Tapi Ya Gitu Semuanya Jadi Gak Akan Ada Habisnya Ucap Bono Satu Hal Terakhir Yang Bono Katakan Adalah Alasan Kenapa Saya Yang Dimintai Tolong Ternyata Bukan Karena Rumah Saya Menghadap Timur Melainkan Karena Saya Belum Menikah Saiki Aku Roh Lapo Cahiku Koyo Isin Isin Ngomong Tapi Ya Sudahlah Cerita Ini Sudah Mendapatkan Persetujuan Semua Orang Yang Terlibat Dan Pesan Saya Sebenarnya Sama Seperti Waktu Pertama Menulis Ini Ingat Rezeki Sudah Ada Yang Mengatur Jangan Takut Tertukar Apalagi Sampai Tak Kebagian Mungkin Itu Pesan Saya Matur Nuun Demikian Sahabat Sejuta Kisah Jangan Lupa Berikan Komentar Anda Like Share Video Ini Subscribe Channel Sejuta Kisah Dan Kembali Nantikan Kisah Kisah Nyata Terbaru Dari Kami Setiap Harinya Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai